Intro Salah satu fungsi biaya cukai di bandara adalah sebagai community protector. Kami mengawasi barang yang masuk dan keluar, yang masuk di dalamnya adalah barang kena cukai. Barang kena cukai adalah barang-barang dengan karakter koneksi khusus. Diantaranya adalah barang yang peredarannya dan pemakaiannya harus diawasi. Kali ini ada seorang penumpang dari Tiongkok. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui X-ray, kedapatan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah sigaret atau rokok. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, kedapatan bahwa jumlah yang dibawa oleh yang bertakutan melebihi batas maksimal yang diletapkan oleh pemerintah. Pemeriksaan mendalam, Pemeriksaan mendalam, karena yang bersangkutan membawa melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah, maka terhadap kelebihannya akan dilakukan pemusnahan, baik dijelaskan langsung oleh yang bersangkutan ataupun tidak. Oke? Pucu? Meskipun yang bersangkutan kelihatan tidak puas dengan apa yang kita lakukan, tetapi sebagai community protector, kami harus menjaga peredaran dan pemakaian barang-barang yang kena cukai tersebut untuk beredar ke Indonesia. Kalau seharusnya kan kalau rokok itu hanya 200. 200. Iya. Kalau minuman hanya 1 liter. Dia kelebihan. Jadi yang botol ini 2 liter. Lebih. Akhirnya dia sudah dikasih 1 liter. Terima kasih. Ibu ini saya pengen ceritahu suaminya katanya ketahan nama custom saya mau nyari suami saya katanya ketahan di sini Pak di kandungan ya ya di besoknya sini katanya di besoknya di besoknya terbiasa maksudnya iya di dua ini ya iya dua ini benar dua itu Oh iya benar-benar di ausi emang disini ada ruangan kali ini ada seorang wanita yang datang ke kantor kami di bandara mengaku bahwa suaminya ditahan oleh Jukai di bandara dan bahwa suaminya ditahan oleh B2K karena membawa sejumlah uang dan barang kita kalau akan melakukan penahanan pasti ada surat penahanan Mbak jadi kita sejauh Pak tinggal barangnya ditahan atau kita ada tanda terimanya surat penitipan apanya iya 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 maksudnya transpor itu gimana iya kan katanya barangnya ketahan akhirnya di transfer sejumlah uang ke rekening yang dimasukkan oleh orang yang mengaku sebagai biaya dan Jukai tadi enggak ada namanya ibu ini anita ini temukan sebuah kejanggalan pada peristiwa tadi pertama bahwa biaya dan Jukai tidak melakukan telepon secara aktif apalagi meminta sejumlah uang untuk alasan apapun yang kedua rekening yang tersedia dan diberitahukan oleh wanita tadi adalah rekening pribadi sementara untuk penerimaan dia makhluk dan pajak dalam mereka impor rekening yang kita pakai adalah rekening benaran penerima di kantor pas kenal selama jaman yang dari soal itu di facebook sih di facebook pernah pen ya dulu ini pertama kali kita udah komunitas di sini lama terus ketapa kali kesini oh iya jadi ketapa kali kesini terus jadi saya enggak punya menambah ini kali juga ya ini kemungkinan ada indikasi penipuan yang sering dipakai untuk penipuan seperti ini biasanya adalah pertama si korban berkenalan dengan salah seorang wanita di Indonesia ini melalui berbagai media sosial sekorban diimini dengan berbagai macam rayuan dan kemudian setelah merasa ada kedekatan yang bersangkutan kemudian dijanjikan untuk dikirimkan sesuatu seperti barang ataupun uang atau sebagainya nah kemudian biasanya mereka akan berjanji untuk bertemu di suatu tempat mereka akan datang ke Indonesia meyakinkan bahwa orang ini memang benar-benar datang tapi pada kenyataannya bahwa orang tadi tidak pernah datang ke Indonesia mereka memanfaatkan peluang bahwa ada BSUK di Indonesia ada penahanan di Indonesia dan ada pembayaran pajak semua itu tidak benar maksudnya saya masih enggak penipuan 15 juta kan ya kalau itu saran saya aja ya karena ini ada indikasi penipuan mbak nggak kepada masyarakat apabila ditemukan seorang yang meminta untuk transfer ke sejubara pening tertentu dan mengatasnamakan BD Cukai harap segera dilakukan konfirmasi untuk menyakinkan apakah informasi itu betul atau tidak besok saya bilang saya akan berdiri disini mungkin baru saya tunjukkan itu yang bawa rokok siapa aja? yang bawa rokok siapa aja? yang bawa rokok di rokoknya terima kasih Terima kasih.